assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi teman-teman nah pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara setting RGB pada subiculuslim dan bagaimana cara membukanya jadi untuk menyetting RGB atau setting warna pada tab TV subiculuslim kita harus melalui menu data service atau data factory jadi lewat situ kita setting warna atau RGB nya nah sebelum kita masuk ke data factory atau menu data service kita matikan dulu TV nya melalui stop kontak atau saklar pada TV nya atau kita cabut colokan atau stacker TV nya jadi tidak terhubung ke listrik dulu lalu kita tekan tombol volume mint dan CH plus secara bersamaan jadi jangan dilepas sebelum muncul data yang tampil pada layar TV Hai lalu kita hidupkan TV nya jangan dilepas kedua tombol tersebut sampai muncul data atau menu data factory nya nah seperti ini lalu kita tekan menu kita tekan menu lagi htl kita tekan menu lagi npm edit lalu kita tekan menu lagi maka Google, maka b30 laptop bkd jadi jadi pada menu data service tersebut kita tekan angka 1 untuk memunculkan setting warna atau RGB nya jadi di sinilah tempat settingan warna pada type tv subiculusi kita coba tekan langkah 1 akan muncul untuk settingan warna merah atau red color nah jika warna merah terlalu mencolok atau kurang bisa anda tambah atau kurangi dengan menggunakan volume min untuk mengurangi nilai ataupun volume plus untuk menambah nilai dari data warna tersebut jadi seperti itu selanjutnya kita akan coba tekan angka 2 untuk menampilkan menu selanjutnya nah disini muncul untuk warna hijau atau green color disini juga bisa anda kurangi atau tambah dengan menggunakan min atau volume plus selanjutnya kita tekan angka 3 akan muncul blue color kita bisa mengurangi juga dengan menggunakan volume min atau volume plus untuk menu selanjutnya kita tekan angka 4 akan muncul data warna merah drivernya disini juga bisa anda gunakan volume min atau volume plus untuk mengurangi dan menambah nilai data tersebut selanjutnya angka 5 kita tekan pada remote akan muncul blue driver atau warna biru drivernya disini juga sama seperti yang sudah kita lakukan tadi setelah selesai kita tekan menu nah pada menu ini kita matikan tv nya dengan menekan tombol power pada remote untuk menyimpan secara otomatis dan kita hidupkan lagi otomatis data tersebut sudah tersimpan pada memori tv tersebut nah jadi perlu disini diperhatikan untuk setting RGB pada menu data service ini fungsinya untuk menambah atau mengurangi warna yang sudah ada jadi bila anda menemukan kasus warna salah satu tidak ada yang tampil atau muncul bukan berarti bisa disetting dari settingan RGB melalui menu data service harus anda cek dulu dari mesin tv karena hilangnya salah satu warna bisa dari tr RGB di soket bisa dari resistor di soket CRT untuk RGB bisa dari soket itu sendiri dan bisa juga dari IC Chroma dan CRT nya jadi banyak sekali penyebab-penyebab warna dari tv tersebut tidak bisa tampil jadi seperti itu teman-teman pastikan dulu semua normal pada mesin tv anda jadi kalau salah satunya warnanya melemah bisa anda coba melalui menu data service oke mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel selamat menikmati